Salah satu yang diburu penonton saat menyaksikan Piala Dunia U17 adalah merchandise. Di Stadion Manahan Solo, berbagai merchandise khas Piala Dunia ditawarkan mulai dari Lanyard hingga Jersey. Di tengah gelaran Piala Dunia U17 di kota Solo, Jawa Tengah, sejumlah pengunjung tak hanya menikmati pertandingan di Stadion Manahan, tapi juga berburu sejumlah kenang-kenangan dari laga sepak bola internasional ini. Salah satunya yang terletak di pintu C Stadion Manahan Solo. Nampak sejumlah pembeli memilih merchandise khas Piala Dunia U17. Dika dan Budi, yang merupakan warga Solo ini mengaku berburu kaos lantaran ingin menjadikan sebagai kenang-kenangan saat Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U17 2023. Kaos, dua kaos. Biar bisa dipakai, buat kenang-kenangan. Kan Indonesia menjadi tuan rumah kan jarang ya. Dulu terakhir Piala Asia tahun 2007, sekarang 2023 Piala Dunia U17 ya. Jadi ini jadi kenang-kenangan. Barang yang ditawarkan pun beragam. Mulai dari lanyard, boneka, stiker, topi, jersey, hingga jaket. Dan barang yang dijual startnya dari Rp99.000 itu lanyard. Dan jersey sekitar Rp499.000. Dan jaket ada yang harga Rp899.000. Jersinya Rp499.000. Kaosnya di Rp299.000. Yang paling banyak dibeli sama masyarakat atau penghujung nih sejauh ini apa sih? Ini mix mbak. Kita boneka pun juga laku. Jaket pun laku, kaos laku. Ini hampir semuanya rata. Termasuk jersey-jersinya juga. Bagi anda yang berburu kenang-kenangan Piala Dunia U17 di Stadion Manahan, bisa langsung datang ke gate C setiap pukul 12 siang hingga 10 malam. Namun perlu diingat, boot ini dibuka hanya setiap pertandingan bola berlangsung di Stadion Manahan Solo, Jawa Tengah.